Assalamualaikum sahabat kreatif, bertemu lagi bersama saya Nuha di Sew & Craft Nuha, hari ini kita akan membuat diaper bag, ini model sling dan ukurannya tidak terlalu besar isinya muat untuk keperluan anak sekali ganti ada satu diaper, handuk, baju ganti, mungkin bisa dipakai juga disini dan perlengkapan minyak angin dan lain sebagainya yuk kita langsung ke cara pembuatan ini adalah bahan-bahan yang diperlukan, dua kain katun untuk outer dan inner busa angin, vislin yang tebal cotton webbing, ini untuk tali tas ukuran 1 inch tersleting 50 cm dua ring D dan satu ring geser untuk mendapatkan tas dengan ukuran yang tadi, gunting kain dengan ukuran 46 x 28 cm sebanyak dua lembar, gunting juga vislin yang tebal dengan ukuran yang sama langsung disetrika ke bagian belakangnya busa angin juga digunting dengan ukuran yang sama, sebanyak dua lembar dan tentu saja dua lembar inner dengan ukuran yang sama, 46 x 28 cm satukan outer dengan busa angin kemudian ini di quilt saya akan meng quilt ini secara vertikal dengan jarak quilt 3 cm ini sudah di quilt kita lihat dari belakang ini sudah ya pada bagian inner kita akan menjahit satu saku sakunya dibuat dari dua kain ini kain outer dan kain inner ukurannya 24 x 15 cm sebanyak dua lembar kemudian ini bagian bagusnya saling berhadapan, dijahit sekelilingnya mulai dari sini dibiarkan sekitar 5 cm tidak terjahit sebagai lubang pembalik dijahit pada bagian atasnya ini saja sekalian untuk menutup lubang ini lalu ini dipasangkan ke inner kita cari pertengahannya dulu dijahit dari sini hingga ke sini yang ini jangan ya karena ini kan untuk saku begini hasilnya ini kita pinggirkan dulu lalu kita pasangkan resleting menghadap ke bawah resletingnya dijahit kemudian salah satu inner dipasang ke sini ini dijahit saya menjahitnya dari bagian belakang saja pada jahitan pertama tadi langsung ditindas ini innernya sudah terpasang lalu ke daun resleting yang satu lagi dipasang outer yang satunya lalu ini dijahit kemudian inner yang satu lagi juga dipasang di sini lalu ini dijahit dan saya selalu menjahitnya dari bagian belakang langsung ditindas pada jahitan sebelumnya inner disatukan dengan outer masing-masing lalu dijahit tindas di dekat resletingnya ini setelah dijahit tindas di sini lalu outer dengan outer disatukan inner dengan inner juga disatukan dijahit di sini ini juga dijahit di sini oh ya tapi saat menjahit bagian inner ini dijahitnya nanti sampai di sini saja ya sampai di sini nanti dibiarkan sekitar 15 cm di sini sebagai lubang pembalik setelah dijahit ini dan lining kemudian ini dibawa ke tengah jahitannya jadinya dia sejajar dengan resleting liningnya juga sama dibawa ke tengah jangan lupa kepala resletingnya ini digeser ke tengah supaya nanti tidak ketinggalan di luar lalu gunting cotton webbing 6 cm dimasukkan ring D ke dalamnya dan ini ditempatkan tepat pada resleting sisi kiri dan kanan lalu dijahit di sini gunting kelebihan resletingnya lalu ini dibalikkan dari lubang pembalik tadi sehingga bagian outernya ini yang di luar buat sementara tampilannya seperti ini keempat pojokannya ini akan dihilangkan diukur 9 cm dari sini dan dari atas digunting digunting selanjutnya pojokannya ini ditarik seperti ini lalu disatukan yang ini juga yang satunya lagi juga ya teman-teman dilakukan hal yang sama dijahit semua yang di klip tadi ini ya nah begini jadinya teman-teman lihat ini jahitannya kan berada di luar dan tidak mungkin tas ini kayak gini hasilnya jadi ini jahitannya kita bawa ke dalam nah sebelum dibalikkan ini kita trim dulu ya digunting sampai dekat ke jahitan kita balikkan lagi ke dalam lalu dari dalam kita jahit pas di jahitan tadi setelah dijahit jangan lupa juga untuk menutup lubang pada bagian bawah tas ini sekarang kita balikkan di dalam jahitannya jahitannya sudah rapi di luar juga jahitannya sudah tidak kelihatan sekarang tinggal kita buatkan tali panjangnya webbing cutten saya gunting sepanjang 140 cm dimasukkan ke ring geser lalu salah satu ujungnya ini dicantolin ke sini dilonggarin dulu di bagian ring gesernya supaya ini bisa masuk lalu dimasukkan lagi ke sini ini tinggal ditekuk supaya tidak fray ini sekitar 2 cm lalu dijahit di sini kalau sudah dijahit ini tinggal ditarik dan ujung yang satunya lagi dimasukkan ke ring D yang satunya ini ini juga ditekuk sekitar 2 cm lalu dijahit di sini tali slingnya sudah terpasang ini bisa dipanjang pendekin ya karena ada ring gesernya ini siap digunakan di dalamnya ada laci demikianlah tutorial kali ini membuat sling diaper bag selamat mencoba sampai bertemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba